Keributan terjadi antara seorang pria pengemudi taksi online dengan sejumlah petugas suku Dinas Perhubungan yang sedang menggelarasi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu seorang supir truk ekspedisi menjadi bulan-bulanan warga yang diambuh keluarga karena dituding membawa kabur seorang anak. Seorang pria pengemudi taksi online ini meluapkan kekesalannya usai terlibat keributan dengan sejumlah petugas suku Dinas Perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang pengemudi itu mengamuk lantaran tak terima dengan pemukulan yang dialaminya. Ditemui pada kamis sore, Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Patar Mula Bona menyebut keributan terjadi pada selasa siang saat korban baru menurunkan penumpang dan menepi di pinggir jalan untuk melihat aplikasi penunjuk arah. Menurut keterangan korban saat itu ada seseorang memukul kap mesin korban hingga cek cok pun tak terhindarkan. Berbekal bukti yang ada, korban telah melaporkan kasus penganian ini ke Polsek Metro Tanah Abang. Guna mengusut kasus dugaan penganian itu, pihak Polsek Metro Tanah Abang akan memeriksa sejumlah saksi dari petugas Dinas Perhubungan yang berada di dalam video. Hari ini ada penculikan anak. Sementara itu, sejumlah warga menghentikan sebuah truk boks yang dituding membawa kabur seorang anak di ruas jalan Desa Wangkelang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga pun menghakimi sopir dan rekannya. Pasalnya warga mendapat kabar keduanya merupakan pelaku penculikan anak. Usai dihakimi warga, keduanya diserahkan ke polisi. Dari keterangan Kapolres Pekalongan AKBP Wahyu Rohadi, cerita bermula saat sopir truk berkenalan dengan korban yang masih berusia 14 tahun melalui media sosial. Pelaku yang semula akan mengirimkan barang ke Grisik, Jawa Timur, lalu menjemput korban di lokasi kejadian. Namun pelaku diduga merampas ponsel korban dan menyeret korban masuk ke dalam truk. Kasus ini masih ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krimpores Pekalongan. Tim Liputan CNN Indonesia Tim Liputan CNN Indonesia